Pertandingan akan segera dimulai, kita akan saksikan sekali lagi apakah Indonesia bisa membawa kemenangan kali ini untuk memperbesar peluangnya memperoleh bedali emas di SEA Games di 2021 ini. Kita lihat bagaimana permainan dimulai, Indonesia pakai jersi berwarna hijau, sementara Thailand pakai jersi berwarna biru bumaru. Kita harus menunggulkan poin maksimal di pertandingan ini, itu juga belum aman dan kali ini berbahaya. Bagir kembali lagi menyelamatkan sebuah tendangan keras tadi, peluangnya diperoleh oleh Apiwat. Ini adalah pertandingan yang sangat menentukan, pertandingan besar antara dua tim musuh klasik di futsal Asia Tenggara, jadi saya pikir penting untuk bisa menjaga emas. Terus ini dia, bahaya kali Al-Baghir, berhasil diselamatkan dengan sangat baik. Meskipun dia harus kesakitan di bagian rusuk sebelah kanan tadi, tapi dua penyelamatan penting dilakukan oleh Al-Baghir. Ya, sebuah save yang sangat baik yang dilakukan oleh Al-Baghir. Kita saksikan kembali bagaimana peran dari penjaga gawang melakukan sebuah tembakan tadi berbahaya. Betul, karena kalau kita lihat bagaimana kemudahan futsal kita sekarang sangat baik ya Bu, yang bagaimana kemudian Liga bisa digelar bahkan di tengah pandemi ketika banyak cabang olahraga tidak bisa melaksanakan kompetisi mereka, tidak bisa menggelar Liga mereka. Futsal menjadi salah satu cabang yang kemudian secara kontinu bisa melanjutkan Liga dengan semua hasil yang kita lihat adalah, puncangnya adalah ketika Timnas Indonesia tampil di final PLFF dan sekarang membesar peluang mendapatkan medali emas. Liga yang tata-tata rapi dan juga ditayangkan di televisi ya, yang membuat para pemain juga, oh ini dia. Baik sekali Al-Baghir, fokus dia sudah, barangkali ada lima penyelamatan yang dilakukan tadi dari Al-Baghir, pemain yang tentunya juga kita tahu sejak 2017, tinggi dan memiliki kaki yang panjang untuk bisa mengambil bola dari kaki lawan, oh bahaya kali ini. Kita lihat bagaimana sudut yang sempit ya di proyek lawas Oman Musa dan berhasil melakukan attempt langsung ke Al-Baghir. Menyarakan Oman akan melakukan hal yang sama, Oman mencari dengan kaki kiri tadi, tidak berhasil kali ini. Nah ini dia, bahaya kali ini. Ailan cuma untuk kembali membangun serangan. Oh bahaya kali ini, oh berhasil diselamatkan oleh Al-Baghir, baik sekali. Sekarang tentunya transisi harus sangat baik dilakukan oleh kubu Indonesia, runtuh boy, ah sayang sekali. Kita lihat disini, oh langsung saja tadi Al-Baghir fokus sekali, penyelamatan kembali dilakukan. Tapi juga banyak saran juga berat yang harus dijalani oleh Vietnam, kalau mereka ingin mendapatkan medali emas ya. Dan syarat salah satunya adalah mereka harus bisa melewati Thailand terlebih dahulu. Tentu ketika Thailand menghadapi Vietnam, mereka tidak akan bisa melepaskan begitu saja. Karena tidak mungkin mereka mau mendapatkan hanya perunggu. Karena kalau kemudian menghadapi Indonesia, mereka kalah. Kemudian menghadapi Vietnam, mereka juga kalah. Maka mereka serilah mendapatkan perunggu. Dan itu adalah rekor terburuk sepanjang sejarah mereka di Chang Chi Game. Jadi pasti Vietnam juga akan harus bekerja keras dan Thailand tidak akan melepaskan poin begitu saja ketika mengembali Vietnam. Jadi peluang kita sebenarnya memang harus sangat besar untuk bisa mendapatkan medali emas, untuk membuat sejarah baru di Chang Chi Game. Iya, paling besar peluang kita karena Thailand jika kalah di pertanian ini, sepertinya sudah tidak mungkin mengejar Indonesia. Iya, betul. Dan bagi Indonesia tinggal mewaspadei Vietnam berarti ya kalau di sana. Kita lihat tekanan kali ini dilakukan oleh kubu Thailand. Bahaya kali ini, oh! Al-Baghir kita lihat. Ini adalah sebuah ekspresi yang kita tunggu-tunggu dari mawaran Al-Baghir ketika berhasil menyelamatkan bola yang saat membahaya tadi. Karena kan Indonesia unggul ya? Iya. Karena di waktu normal Indonesia unggul sebelum akhirnya memang imbang. Betul. Kali ini bahaya. Ada tiga pemain Thailand di sana. Oh! Al-Baghir masih bisa menyelamatkan gawang Indonesia. Kali ini masih baik sekali penampilan dari Al-Baghir. Iya, Al-Baghir sejauh ini menjadi pahlawan ya. Dengan banyak penyelamatan yang dilakukan, dengan ketenangan yang diperlihatkan dan kemudian error tadi. Memang bola sudah terlepas sehingga ada kesempatan sebuah tebakan tadi. Harap bahwa sekarang rekor itu menjadi di balik dan kita kembali bisa menang menghadapi Thailand. Bahaya! Oh! Ini dia. Ditip saja tadi. Al-Baghir ya. Al-Baghir. Reflex yang sangat baik. Dan yang menariknya adalah ketika Indonesia juga menjadi juara saat itu, Thailand tidak ada ya? Ya. Dan itu ini kita lihat perbahayanya. Marvin Alexa, baik sekali. Agi Asanur, tidak mau buru-buru dia. Oh, hampir tadi. Nah, Al-Baghir menjadi... Oh, hampir tadi. Wow! Luar biasa, Al-Baghir. Dia darah racai. Buru-buru tadi. Buru-buru tadi lagi. Hati-hati kali ini. Momentum coba dibangun oleh Thailand. Oh, selamat! Selamat! Kita lihat, tiga kali berturut-turut. Bagaimana Indonesia? Selamat gawangnya. Iya, sebuah situasi yang sangat berbahaya di daerah pertahanan dari Indonesia. Tapi beruntung kita selamat, Bang, kali ini. Sangat luar biasa. Hampir ada kesalahan. Hampir ada lagi-lagi gol gudu diri. Benar. Tapi beruntung kali ini, respon yang lebih bagus diperlihatkan oleh Al-Baghir. Iya. Bagaimana yang dilakukan oleh? Marvin melakukan defense sangat baik. Dia memperhatikan pergerakan kaki Wasawan Musa. Iya. Kosong ini diberikan ruang. Tapi langsung di-cover dengan baik oleh Ardian Sanur tadi. Sao Kyi di depan. Sama dengan Marvin Alexa. Di belakang ada runtuh, Boy. Kita lihat di sini. Fokus sekali. Ah, ini dia. Ada para pemain Thailand. Oh, bahannya kan? Oh, ini dia ya. Untung saja. Untung saja. Tidak. 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 Tidak.